hai oke teman-teman hari ini hari Kamis malam ini kita akan membuat cemilan tahu isi teman-teman nih tahu isinya kita buat untuk cemilan malam ini pertama-tama Mari kita kenalkan ini tahu isi kemudian ini ada udang basah lihatnya teman-teman dan ada mie ada udang kering dan ada bumbu jadinya ini terdiri dari bawang putih kunyit dan bawang merah kemudian ada satu buah butir telur kemudian lepung terigu kecap garam dan menyedap rasa kemudian ada merica nah ini teman-teman kita akan mulai pertama-tama ya kita akan merendam mie kita rendam minyak dengan air kurang lebih 500 ml berikan air hangat dan air panas nah gunanya agar mie tersebut biar bisa cepat meresap dan cepat bisa digunakan nah pertama kita potong udang kecil-kecil nah saya membutuhkan kurang lebih 10 sampai 15 biji udang nah kita sisihkan kotorannya kita potong kecil-kecil kita potong-potong dulu kemudian persiapan lagi kita potong tahunya untuk mengisi minyak perhatikan jika ada isi yang tahu kita keluarkan jika tidak ada maka jangan dikeluarkan ini seperti ini kita lihat nah seperti ini teman-teman ini berarti dia tidak ada kita buka lagi satu persatu nah nih dia penuh nih kita buka kita buang putih-putihnya nah kita buka dan seterusnya saya membutuhkan kurang lebih ada 12 biji tahu goreng kita sisihkan semuanya kita buka jangan terlalu lebar agar tidak mudah sobek ini kita buka semuanya Hai seperti ini ya teman-teman Hai jangan terlalu lebar dan jangan terlalu kecil nah ini nanti gunanya untuk mengisi adonan mie ke dalam tahu goreng oke oke nah setelah kita selesai membelah tahu goreng selanjutnya kita akan lihat keadaan minyak sudah lembek atau belum nah sambil menunggu kita buat adonan tepung berikan tepung terigu secukupnya kemudian kita berikan merica bubuk dan jangan lupa kita berikan penyedap rasanya kita kira-kira ya teman-teman secukupnya nah seperti ini nah kemudian kita aduk menggunakan air bikin adonan sekali semuanya jangan terlalu encer dan kebanyakan air itu akan menyebabkan tahunya nanti ke enceran adonannya nah seperti ini diaduk diaduk rata Hai jika masih kurang airnya bisa berikan sedikit lagi kita tuang lagi airnya teman-teman nah oke kita kira-kira kita kira-kira Hai iya seperti ini Hai nah keaduk rata Hai nah setelah itu kita membuat adonan tepung untuk persiapan lainnya kita akan memanasi wajan untuk membumbui minyak nyalahkan dulu kompornya teman-teman Hai oke kemudian berikan wajan dan minyak makan secukupnya setelah itu tunggu hingga satu sampai tiga menit hingga minyak tersebut panas kita tunggu ya teman-teman setelah itu nanti kita sambil menunggu minyak panas kita mempersiapkan semua bahan dan memasukkan satu persatu bumbunya yang pertama masukkan bumbu utama terdiri dari bawang putih bawang merah kunyit dan jahe fungsinya jahe disini untuk mengurangi bau bumbu amis dari udang basah maupun udang kering kita aduk rata teman-teman supaya harum Hai ketika sudah mulai harum gini Hai dan adonan bumbunya udah mulai merasap Ayo kita akan memasukkan Hai bumbu penyedap seperti merica nah secukupnya Hai jangan terlalu banyak nanti bisa membuat rasa pedas Hai nah seperti itu kita aduk Hai kemudian kita masukkan udang kering Hai Oke kita aduk hingga rata Hai setelah rata Hai perlahan-lahan Hai hingga bumbu merasap Hai selanjutnya kita akan memasukkan udang basahnya teman-teman nih Hai udang basah Oke tunggu warna udang hingga berwarna merah Hai dan rasa ah serta aroma bumbunya udah harum Hai nah seperti ini teman-teman Hai Oke diaduk aja terus teman-teman Hai nah hingga kita tercium maru kita masukkan satu butir telur Hai kemudian kita aduk Hai aduk hingga rata Hai nah seperti ini teman-teman kita aduk rata agar semua adonan semua campuran dari udang telur dan udang keringnya tercampur hingga merata ke seluruh bumbu dan seluruh permukaan bumbu kita tunggu sampai harum dan bumbunya saat kalau udah mulai seperti ini enggak lama lagi loh teman-teman nah sambil kita menunggunya kita masukkan dulu minyak sedikit karena udah terlalu set takutnya nanti bumbunya gosong teman-teman nah seperti ini kemudian setelah itu kita tunggu hingga ngering dan bumbu terasa sedap di aroma hai dan kita akan memasukkan penyedap rasa seperti garam secukupnya Hai jangan terlalu banyak teman-teman takutnya nanti asin kemudian kita masukkan penyedap rasa secukupnya saya membutuhkan satu saset penyedap rasa Hai nah seperti ini diaduk kayak dihabiskan ya teman-teman sesuaikan sama isian minyak jika minyak banyak maka penyedap rasanya kurang lebih satu setengah nah kemudian masukkan kecap sedap Hai nih secukupnya teman-teman nih saya terlalu banyak hingga bumbunya berwarna hitam Hai ha kita aduk Hai hingga rata teman-teman Hai nah seperti ini ya tampilannya nanti bumbunya akan terasa enak ditambah dengan aroma kecap Hai kemudian kita masukkan bahan utama yakni ada mie putih atau mie bahan jagung Hai nah kemudian kita aduk hingga rata Hai Oke kita aduk rata sampai benar-benar kalis setelah itu oke diaduk rata teman-teman nih Hai nah seperti ini hingga warna minyak berwarna kecoklatan kalau udah gini teman-teman berarti ini warna dan minyak belum rata ya teman-teman kebumbunya kita coba terus kita aduk terus hingga rata nah nanti saya lihatkan kalau sudah rata contohnya seperti ini nanti ya teman-teman hai 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 aduk terus Hai nih bentar lagi mau masak teman-teman nih saya angkat nanti ini udah rata sekali nah seperti ini teman-teman nih minyak udah rata bercampur dengan bumbu-bumbu Hai setelah itu kita siapkan nanti tempatnya Hai dan kita dinginkan dulu teman-teman minyak Hai kalau minyak dimasukkan dalam keadaan panas nanti tahunya bisa cepat basi Hai Nah kita tuangnya teman-teman Oke tuang di beskong karena biar memudahkan cepat dingin Hai nih kita masukkan ke beskong Hai Oke nah seperti ini teman-teman kembali lagi ini menyebabkan rasa basi pada isiannya kemudian masukkan ke dalam tahu perlahan-lahan banget terutama isian udah coba nih cembilan tahu isinya ya masukkan ini kaya satu sampai dua udang ya kemudian masukkan minyak terasa rasa utangnya nah seperti ini ya oke Hai ah dilakukan satu demi satu sampai tahunya habis ya nih kalau bisa minyak jangan sampai terkelukar teman-teman semuanya belinya harus masuk semua seperti ini 10.000 dapat nanti takutnya jika digoreng menggunakan seribu sih mie tersebut terkeluar dan akhirnya tumpah di minyak hanya dapat 12 seperti ini ya oke masukkan lagi Hai teman-teman kalau dalam satu demi satu jentep-jentep tinggi ini biar dia masuk oke nah contohnya kayak gini ya teman-teman nih oke udah selesai kita masukkan di dalam tahu oke nah contohnya kayak gini ya teman-teman oke oke sini wajib dipraktek buat cembilan di rumah tahu isinya oke sekarang tahu kemudian nah habis itu sambil menunggu memasukkan semua mie ke dalam tahu nya kalau misalnya masih panjang-panjang contoh kedua ya tahunya ini boleh masukkan mie biar bisa masukkan ke udang ya teman-teman kemudian masukkan air ini enak sekali loh teman-teman karena udah banyak perpaduan udang kering dan udang basah seperti ini nanti yang memakan pasti senang terasa penuh sekali rasanya minyak di dalam tahu jika digigit nanti terusnya sampai habis terasa yang sebelum kita menyiapkan semuanya isi yang kita paraskan minyak terlebih dahulu nah seperti ini teman-teman oke selanjutnya kita menunggu kita akan mau melalakan kompor oke dan masukkan minyak goreng itu minyak gorengnya sepupuknya teman-teman jangan terlalu banyak kalau bisa ketika kita merobos takut semuanya bisa enggak terlalu pendalam oke masukkan ke dalam sambil menyeru minyak gorengnya terasa panas kemudian ke dalam itu masukkan semuanya menyeru minyak goreng menari sambil menunggu tahunya kering nah kita akan menjelaskan tahunya ini komponnya masih kecil teman-teman soalnya saya di rumah menggunakan salam nih kalau ges tabung kes ada tapi di daerahku sangat sulit untuk ditemukan nih jika sudah terasa kering saatnya kita membalik tahunya satu persatu nah seperti ini batakan jika membalik tahu nah seperti ini teman-teman nah satu-satu kelompokannya takutnya nanti adonan tepungnya bisa melengket dari tahu satu ke tahu lainnya nah seperti ini habis itu kita tunggu sampai kering dan atau warna kecoklatan teman-teman nih warna kecoklatan kita angkat kita tiriskan bisa ringan agar minyaknya jatuh ke bawah nah seperti ini teman-teman nih masukkan lagi satu-satu kemudian kita akan mematikan kompornya oke nah lihatnya tampilan yang cantik sekali setelah itu kita tiriskan ke pedi kita susun satu persatu ke dalam wadah ini tahu isi di daerahku enaknya itu dimakan menggunakan lombok biji teman-teman nih karena saya aslinya orang Jawa nih lebih nikmat makan tahu isi itu menggunakan lombok biji seperti ini tampilannya nah oke teman-teman nih ini cembilan yang wajib kalian coba ini teman-teman oke terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih